Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Bagaimana kabarnya kalian guys? Semoga baik-baik dan sehat selalu ya. Nah, sesuai judul di video ini, aku mau sharing tentang pengalaman-pengalaman buruk aku, Tegesian Bihotel. Nah, pengalaman aku yang pertama ini, kejadiannya mungkin sekitar 5 bulan yang lalu, yaitu tepatnya pada libur tahun baru kemarin. Jadi, pada akhir tahun 2018, itu aku liburan baleng keluarga ke Bandung. Karena di situ aku lagi pengen shoot salah satu hotel kapsul yang kalian banyak banget request. Akhirnya hari pertama, aku nginep di situ. Kalau kalian belum lihat videonya, kalian bisa cek yang di sini. Jadi, aku nginep di situ bareng kakak aku, sedangkan orang tua aku nginep di hotel lain. Emang dari aku kecil, keluarga aku itu tipikal kalau liburan itu nggak mau ambil ribet. Pokoknya, senyampainya aja gitu. Keluarga aku tipikalnya kalau liburan itu memang dari aku kecil kayak gitu. Jadi, nggak terplanning dengan baik. Dan FYI guys, jadi keluarga aku itu sama sekali tidak pernah ke Bandung ya. Dan ini adalah pengalaman pertama bagi aku sekeluarga buat liburan ke Bandung. Bener-bener buta tentang jalan-jalan di Bandung, daerah Bandung, dan segala macem. Kakak aku ngabarin liburan ke Bandung yuk. Nah, gitu. Jadi, emang suka dadakan. Jadi, hari pertama, aku sama kakak aku stay di hostel kapsul itu. Orang tua aku tidur di hotel lain, hotel A. Karena aku di situ planningnya cuma buat review aja. Jadi, aku pengen spend time bareng keluarga. Jadi, hari kedua dan hari-hari berikutnya, aku pengen stay di hotel yang sama bareng keluarga aku. Tapi ternyata kakak aku itu nggak booking hotel lagi. Jadi, dia cuma booking satu kamar untuk orang tua aku aja. Dan ketika hari kedua kita mau booking hotel itu lagi, ternyata udah penuh, guys. Dan kita nggak bisa booking. Jadi, terpaksa kita cari hotel lain buat stay di malam yang kedua. Dan ternyata kita nggak dapet. Karena pada saat itu adalah peak season, tanggal 30 Desember 2018. Jadi, kita nggak dapet hotel sama sekali. Dan akhirnya kita putusin untuk sementara waktu, di malam itu kita stay satu kamar dengan orang tuaku. Jadi, kita satu kamar berempat. Sebenernya ini nggak boleh ya, guys. Jadi, jangan ditiru. Tapi, karena ini darurat. Jadi, terpaksa kita sekamar berempat. Dan untungnya di kamar itu ada sofanya. Jadi, aku ngalah buat tidur di sofa. Tapi, ya karena di sofa, jadi aku nggak bisa tidur dengan nyenyak. Besok paginya, kakak aku sama orang tuaku juga request pengen kelembang. Jadi, aku putuskan buat aku nggak ikut. Karena aku ngantuk banget pada waktu itu. Yaudah, biarin mereka kelembang. Dan aku mau tidur sampai siang aja di situ. Dan paginya, aku sama kakak aku nyari hotel lagi buat hari yang ketiga. Jadi, supaya pada persis malam tahun baru, 31 Desember 2019 itu, kita bisa dapet hotel. Dan tidurnya nggak sesek-sesekan kayak kemarin lagi, gitu kan. Dan pertimbangan kita, yang pertama adalah masalah lokasi, guys. Karena kita pengennya itu nggak terlalu jauh dari pusat kota Bandung. Aku pengen ngerayain tahun baru itu di keramainya Bandung. Jadi, aku pengen lihat situasinya kota Bandung kalau pas lagi tahun baru itu kayak gimana sih, gitu loh. Sebenernya ada beberapa opsi hotel. Tapi lokasinya cukup jauh. Jadi, di luar kota Bandung. Dan aku nggak pengen. Dan kakak aku itu lihat satu hotel yang available pada waktu itu. Tanpa tanya ke aku. Tanpa konfirmasi ke orang tua aku. Dia langsung aja gitu booking hotel. Karena dia takut kehabisan. Siangnya aku check out sendiri dari hotel A ini ke hotel si B. Anggap lah ini namanya hotel B. Aku naik Gojek, guys. Dan bapak Gojeknya tau-tau ngasih tau A udah sampe. Aku kaget, guys. Karena hotel tempat aku berhenti itu agak jadul gitu, guys. Habis turun dari Gojek, aku langsung check-in. Lobby-nya itu memang kelihatan jadul banget. Aku terus langsung masuk, naik lift. Karena kamarku kalau nggak salah ada di lantai 2 atau di lantai 3. Nah, ini nih, guys. Shocking momentnya tuh pada waktu masuk kamar, nih. Aku nggak tau kenapa ya. Hotel itu harusnya kan rame pada waktu tahun baru. Karena ini lagi peak season. Tapi di hotel itu tuh sepi banget. Aku nggak tau. Aku jalan-jalan di lorongnya itu juga sama sekali nggak kedengeran suara orang. Dan nggak ngeliat orang sama sekali. Pas aku masuk ke dalam kamarnya, Eng-ing-eng gitu. Di sebelah itu masuk, langsung ada wardrobe atau lemari pakaian. Di dalam situ tuh ada bantal yang ditumpuk. Tapi kayak berantakan gitu. Dan nggak ada sarungnya. Ada kayak gumpalan-gumpalan debu. Tau nggak sih? Ada patahan besinya lemari juga miring-miring di dalam lemarinya itu. Terus aku masuk lagi ke dalam. Selain itu juga aku denger-dengerin kok ada suara berisik ya. Kayak... Ternyata, oh ternyata itu suara AC, guys. Jadi suara AC-nya itu berisik banget. Dan selain itu, AC-nya itu kayak tipikal AC lama. Mungkin juga dipakainya udah lama. Selain berisik, AC-nya itu juga netes-netes airnya, guys. Jadi udah bocor. Yang berisik itu nggak cuma AC-nya. Tapi mini-barnya yang ada di bawahnya TV itu juga berisik, guys. Di situ bed-nya kan twin bed. Dan bantalnya itu udah kempes dua-duanya, guys. Jadi bener-bener kayak udah sering banget ditidurin. Jadi udah bener-bener kayak kempes dan flat. Ketika aku dudukin, ya ampun, guys. Kasurnya itu mendelep ke dalam gini, loh. Ya, menurut aku sih itu udah waktunya diganti, sih. Dan yang nggak kalah shocking-nya adalah ketika aku masuk ke dalam kamar mandinya. Begitu aku masuk ke dalam kamar mandinya, itu kamar mandi full sama kerak air, guys. Dari keramiknya, wastafelnya, sama klosetnya, itu semua full dengan kerak air. Jadi menurut aku itulah pentingnya baca review dari hotel yang akan kalian booking. Pastikan kalian tahu betul kesan-kesan dari tamu-tamu yang udah pernah stay di situ. Tapi jangan khawatir, guys. Kalau hotel-hotel yang udah masuk di playlist Hore yang aku rekomendasiin ke kalian, itu pasti hotel-hotel yang udah recommended dan aku udah kurasi dengan baik. Aku jamin pengalaman kalian buat staycation di situ udah pasti mantep banget, lah. Nah, pengalaman aku yang kedua itu, aku mau ngelanjutin dari vlog aku yang ini. Kalau kalian yang belum nonton videonya, kalian bisa tonton dulu videonya. Linknya aku taruh di description box di bawah. Jadi kemarin banyak banget yang nge-DM aku, minta buat aku nyeritain lebih detail tentang kejadian hilangnya kamera vlogku waktu di Surabaya. Dan di sini aku pengen cerita lebih detail. Sebenernya kemarin aku juga sempet tulis ceritanya di situ, tapi aku nggak ceritain lebih detail karena durasi videonya nanti bakal kepanjangan. Jadi seperti yang kalian tahu ya, kalau misalkan aku syuting sore hari itu pasti aku syuting timelapse. Karena lokasi Yellow Hotel Jemursari ini ada di Jalan Raya dan gedungnya itu tinggi banget, jadi aku ngambilnya mesti agak jauh. Framing-framing-framing, akhirnya aku putusin buat ngambil dari seberang jalan. Nah mungkin kalian yang tinggal di Surabaya, kalian tahu ya, kalau jalan Raya Jemursari itu di tengahnya ada sungai kecil. Jadi jalannya kayak jalan kembar gitu guys. Nah aku berdiri di samping sungai itu. Kayak masih ada area tanah sekitar 2-3 meter gitu. Dan aku berdiri di situ. Kalau aku timelapse itu durasinya kurang lebih sekitar 1 jam. Pas baru sekitar 10-15 menitan, aku tungguin di situ, aku digigitin nyamuk sampai bentol-bentol banget guys. Dan aku bener-bener kayak sampai gak kuat gitu. Karena sungainya itu memang kayak alirannya kecil dan agak kotor ya. Jadi di situ memang banyak nyamuk. Dan aku ngeliat biawak juga guys. Jadi di sekitar situ ada biawaknya gitu kan. Jadi aku putusin buat nunggu di seberang, yaitu di areal trotoar atau persis di depan hotelnya. Jadi aku nyebrang jalan dulu dan aku tungguin di situ. Di situ juga ada bangku, jadi aku duduk sambil ngeliatin ke arah seberang, ke arah kameraku yang ada di situ. Dan tinggi kameraku itu hampir sama dengan tinggi rerumputan yang ada di situ. Jadi kalau orang lewat, apalagi pas jam itu adalah jam pulang kerja, jadi jalan raya jemur sari itu lagi rame banget. Dan kendaraannya itu kenceng-kenceng. Aku rasa hampir mustahil kalau orang itu bisa ngeliat kameraku yang ada di situ. Karena kameranya itu kecil banget guys. Tingginya itu paling cuman gak sampai 20 cm. Dan di situ juga masih ketutupan sama rerumputan. Arus lalu nyintasnya di situ tuh kenceng banget gitu. Siapa sih yang bisa liat kameraku juga? Ekspektasi aku seperti itu. Dengan PD-nya gitu kan guys. Aku tungguin di depan hotelnya, sambil mainan handphone, sambil aku liatin sesekali gini. Mainan handphone, aku liat lagi. Gak sampai 5 menit guys. Jadi cuman berapa menit? Gak sampai 5 menit. Pokoknya cepet banget. Tiba-tiba aja aku liat lagi ke arah kameranya. Hilang guys. Guys. Nih aku sekarang lagi review hotel. Dan aku lagi bikin timelapse tadi di sini, di seberang jalan. Diambil orang kameraku. Hilang cuy. Gak tau deh ini besok bisa nge-vlog lagi apa enggak. Jadi aku juga sempat tanya ke pihak hotelnya. Barangkali mungkin mereka ada CCTV yang menghadap ke arah jalan. Jadi aku bisa tau. Kira-kira orang yang ngambil kameraku itu naik motor. Atau naik mobil. Atau mungkin jalan kaki. Atau mungkin biawak yang tadi. Aku juga gak tau gitu kan. Tapi masa iya sih biawak ngambil kamera? Jadi momen itu bener-bener aku shock banget. Karena besok dan besok lusanya, itu aku masih ada jadwal buat shooting di 2 hotel lagi. Jadi aku bingung besok itu aku mau shooting pake apa. Vlogku yang 3 ini gak bakal ada. Nah ada juga yang tanya gini. Kalau misalkan kameranya hilang, kok masih bisa upload video bang? Gini-gini-gini. Jadi aku kasih tau ya. Persis sebelum aku turun buat shooting timelapse di seberang hotelnya tadi, memory cardku itu penuh guys. Jadi waktu aku shooting yang dance-dance, main games Xbox di lobby hotelnya itu, habis shooting yang itu, memory cardku penuh. Dan gak bisa shooting lagi. Aku naik ke atas, terus kemudian aku ganti dengan memory card yang kosong. Dan memory card yang isinya full tadi itu, udah ada di dalam kamar. Karena kalau memory cardnya itu hilang, kalian gak bakal bisa nonton vlog aku yang ini, yang ini, dan yang ini guys. Ya aku waktu di Surabaya itu, memang aku terlalu gampangin banget sih. Sebelum-sebelumnya, aku shooting timelapse di Bali, kameranya itu aku sering tinggal-tinggal guys. Bahkan aku kadang titipin ke staff hotel, kadang juga aku taruh di depan kamar, terus aku tinggal masuk di kamar sambil tidur-tiduran. Begitu sih guys. Jadi kadang aku tuh kayak, yaudah gitu, siapa sih yang mau nyuri gitu? Masa iya sih kamera mau dicuri gitu kan? Lagian di area hotel itu kan ada CCTV. Aku selalu berpikir seperti itu. Tapi sejak pengalaman ini, juga jadi pelajaran yang berharga buat aku. Semoga aku bisa lebih hati-hati, terutama kalau di daerah-daerah yang tingkat kriminalitasnya tinggi, mungkin di kota-kota besar. Dan semoga kalian juga bisa mengambil pelajaran dari video aku ini, jadi kalian juga lebih berhati-hati kalau misalkan kalian ada barang-barang yang berharga, yang kalian bawa waktu traveling. Oke? Kalian jaga baik-baik, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin segitu aja untuk video kali ini guys. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau misalkan kalian ada ide-ide atau cerita-cerita atau hal-hal lain yang ingin aku bahas di video-video aku berikutnya, jangan lupa tinggalin di komen di bawah ya guys. Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe. Subscribe guys, subscribe. Subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Follow juga Instagram aku di AdMamaTravel untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku. Oke, that's it guys. Thank you so much for today and see you guys in the next video. Bye-bye!